Pemirsa pengemudi bus maut keramat jati dalam insiden kecelakaan tunggal di jalan raya Bandung Garut Cicalengka yang merenggut dua korban jiwa, 11 orang luka-luka rabu dini hari akhirnya ditangkap petugas kepolisian. Sang sopir yang sempat melarikan diri ke wilayah Ciumahi mengaku takut dihakimi masa. Asep Kurniawan, sopir bus maut keramat jati dalam insiden kecelakaan tunggal yang menyebabkan dua orang meninggal dunia dan 11 orang luka-luka di jalan raya Bandung Garut Cicalengka, Kabupaten Bandung akhirnya ditangkap petugas kepolisian. Asep yang sempat dilarikan ke wilayah Ciumahi, Kabupaten Bandung Barat ini mengaku takut dihakimi masa. Saat kejadian, Asep merasa ada yang menghalanginya sehingga jalan menjadi tidak terlihat. Tidak kelihatan jalan. Tidak kelihatan jalan ya Pak? Jadi kayak agak itu lah yang menghalanginya saya gitu. Dari mana kemana? Dari Wonogiri ke Bandung. Kini Asep terjerat pasal 310 ayat 1, 2, 3, dan 4 tentang kelalaian pengemudi yang menyebabkan orang lain luka-luka hingga meninggal dunia. Dan Junto pasal 312 karena melarikan diri, tidak memberikan pertolongan serta tidak memberitahukan kepada pihak kepolisian. Dengan ancaman total 9 tahun penjara. Kita kenakan dengan pasal 310 ayat 1, 2, 3, dan 4. Karena kelalaiannya mengemudi dengan tidak aman, menyebabkan kerugian material, luka ringan, luka berat, maupun meninggal dunia. Seseorang ataupun orang lain dengan maksimal penjara adalah 6 tahun. Kemudian kita juntokan juga karena yang bersangkutan ingin melarikan diri, kita juntokan dengan pasal 312. Yaitu akibat dari kecelakaan yang dikemudikan kendaraannya tersebut, dia tidak memberikan pertolongan, tidak memberitahukan kepada petugas kepolisian, maupun melarikan diri dengan maksimal penjara adalah 3 tahun. Kini Asep sopir bus maut yang menewaskan dua orang ini harus mendekam di Selma Porles, Bandung.